assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut ya ini puasanya bermanfaat ini puasa bermanfaat ini saya ditemui mbak-mbak ini lagi ngerjakan jadi kita belajar imunodefisiensi imunodefisiensi itu berarti ini imunitas defisiensi itu kekurangan jadi kekurangan imunitas tubuh ya Mbak Yunita ya ini apa dibaca ini Mbak Yunita bacaan apa definisi imunodefisiensi penyakit yang disebabkan oleh hilang atau terjadinya gangguan fungsi dari sebagian sistem imun termasuk sel imun molekul imun atau proses kerja sistem ya berarti di sini imunodefisiensi itu kekurangan sel imunnya berkurang atau tidak diproduksi molekul imunnya produksinya juga berkurang atau tidak diproduksi atau produksi yang tidak adekuat dan atau dia diproduksi tapi tidak berfungsi ya dicatat ya dia diproduksi tapi tidak berfungsi contohnya apa ini pada sistem kekurangan sel imun pada kasus HIV selte helpernya banyak usah molekul imun contohnya apa itu imun itu pada kasus AIHA anemia imunodik AIHA anemia imunodik apa namanya itu sejenis ikhred imunodefisiensi itu itu autoimun, penyakit autoimun karena sel tubuh kita itu menghancurkan sel darah merah kita sendiri, itu bisa. Kemudian kalau proses kerja imun itu terbentuk, misalkan terbentuk antibodi, tapi tidak bagus fungsinya, tidak berfungsi. Ada lagi? Kita lanjut lagi. Patogenesisnya apa? Mbak Novia, Baca. Patogenesis dari imunodefisiensi sangat kompleks dan bervariasi, serta menimbulkan gejala klinis yang banyak berbeda untuk setiap orang. Jadi, macam-macam sama AIHA tadi, autoimun hemolitik anemia itu mekanisme macam-macam. Autoimun hemolitik anemia itu biasanya sel darah merah kita sebagai antigenasi. Jadi, macam-macam penyebabnya. Banyak penyakit autoimun yang kita itu tidak tahu penyebabnya dan terkadang seperti AIHA tadi, pastinya bisa anemia berat dan bahkan bisa sampai jatuh ke kondisi yang berat. Ini dibaca, Eka Oktavia. Apa itu klasifikasinya? Bagaimana klasifikasinya? Klasifikasi menurut etiologi. Klasifikasi menurut etiologi yaitu yang pertama, primary immunodeficiency disiase atau PIDD. Yang kedua yaitu secondary immunodeficiency disiase atau SIDD. Jadi, klasifikasinya menurut etiologi itu immunodeficiency primate. Immunodeficiency primate itu produksinya yang kurang dari awal. Kalau sekunder, karena faktor sekunder, bisa penyakit dan inspektifnya. Bacanya nanti primary immunodeficiency disiase. Nanti belajar pelakaran juga. Presentasi nanti, kalian juga bisa. PIDD, kalau nanti latihan ngomong bahasa Inggris ya. Dengar-dengar lagu-lagu Inggris ya. Nah, lanjut. Ini, dibaca Ayuni Kristina. Ayo, Mbak Ayuni. Apa sih klasifikasi menurut komponen sistem imun? Mbak Ayuni? Mana Mbak Ayuni? Klasifikasi menurut komponen sistem imun. Satu, moral imun defisien. Dua, seluler imun defisien. Tiga, kombinates imun defisien disease. Empat, komplement defisien disken. Jadi, klasifikasinya ada moral imun defisien si. Maksudnya apa? Maksudnya, tubuh itu kekurangan imunoglobulin. Tadi kan imun moral ingat nggak? Apa jadi imun moral? Melibatkan antibodi atau imunoglobulin, melibatkan sitokin, dan lain sebagainya. Melibatkan protein-protein yang lain. Jadi, imun defisien si yang moral itu adalah akibat fungsi sel B-nya terganggu. Imunoglobulin-nya tidak bisa terbentuk. Atau ada imunoglobulin-nya, tapi tidak bisa maksimal. Seluler imun defisien siapa? Berarti sistem sel imunnya itu berkurang. Sel B-nya produksinya sedikit, sel B-nya produksinya sedikit, atau tidak diproduksi sama sekali. Kalau komplemen imun defisien si, bisa sel-nya, bisa juga. Antibodinya itu sama-sama tidak terbentuk. Kalau komplemen, ini ada komplemen-nya yang berkurang. Itu yang dimaksud. Bumural imun defisien si seluler, komplemen, komplemen defisiensi. Oke. Sekarang tipe penyakit. Mbak Ardia dibaca. Tipe penyakitnya, severe combined immunodeficiency disease, atau SCID, ada defisiensi, tidak ada sel T dan sel B. PNP defisiensi, tidak ada sel T dan sel B. SCID, Cina defisiensi, tidak ada sel T, terus eukromosom SCID, BNA repair defisiensi, itu tidak ada sel T dan sel B. Ya, makasih Mbak Ardia. Jadi, tipe penyakit itu ada SCID, severe combined immunodeficiency disease. Jadi, kombinasi berat banget mencari. Ada yang tidak ada sel T dan sel T-nya, atau ada yang ada sel T, ada BNP defisiensi, maupun XSCID, ada gamma C, Cina defisiensi. ini tidak punya sel T aja. Kalau ada sama BNP, tidak punya sel T dan sel B. Ini last dulu. Kalau eukromosom SCID, di DNA itu terkadang mengalami kerusakan, tetapi tubuh itu bisa memperbaikinya sendiri. Tetapi, pada kasus eukromosom SCID, kita itu tidak bisa memperbaiki DNA yang rusak. Sehingga kalau ada DNA rusak, akan jadi ganas. Seperti itu. gejala klinisnya SCID, apa aja? Eka Octavian. Ayo, Eka Octavian. Dibaca gejala klinisnya apa? Mas Denny. Mbak Eka belum muncul ini. Kita kasih tugas nanti. Mas Denny. Gejala klinis. Penderita sangat pekat terhadap infeksi sekunder bakteri dan virus, terutama bakteri biogenik. Seluler ID. Sangat pekat terhadap infeksi mikrobakteria, virus protozoa. Juga pekat terhadap bakteri opportunistik. persen S penderita penyakit yang diturunkan sekitar 33 persen, sedang X-link inheritance sekitar 20 persen. Jadi SCID itu sangat fakta terhadap infeksi sekunder. Jadi kalau ada bakteri maupun virus, terutama bakteri yang menghasilkan nanah, biogenik ini menimbulkan nanah, itu dia akan gampang terinfeksi orangnya. Kalau SCID. Misalkan di sebelah saya ada Mbak Bidda sama Mbak Agni, itu batuk. Saya langsung kenal. Cepat sekali. Karena kita tidak punya selimunitas lupu. Kemudian seluruh imunodefisiensi, ID. Itu imunodefisiensi. Kalau ada infeksi mikrobakterium TBC, kemudian infeksi dari protozoa, misalkan Tuxo, itu langsung kena. Gampang kena. Kenapa? Sel yang fungsinya untuk menghancurkan bakteri-bakteri intraseluler itu adalah imunitas seluler. Makanya kalau kita imunitas selulernya tidak ada, gampang sekali terkena mikrobakterium. Mikrobakterium, virus maupun protozoa. Karena ketiga ini biasanya hidup di dalam sel. Kalau ada sel yang sudah terinfeksi, lubuk kita tidak bisa mengenali, karena tidak punya imunitas seluler. Seperti sel Teradi. Jadi sel T-nya tidak diproduksi. Jadi kalau ada infeksi bakteri-oportunistik, contohnya pada pasien ID. Kalau ada infeksi masuk, langsung kena. Tidak bisa menolak. Langsung kena. Kemudian presentase penyakitnya itu diturunkan 33 persen itu terikat pada kromosom X. Jadi banyak pada perempuan. Perempuan atau laki-laki itu ada pasempatan. Kasus ya, apa saja dulu? Jadi morbiditas penyakit tumor ganas ini pada pasien tumor defisiensi primer dan skenderi sangat tinggi. Kenapa? Sel tubuh tidak bisa memperbaiki DNA yang rusak. DNA diberi yang berkurang. Kemudian banyak yang meninggal. Morbiditas terhadap penyakit autoimun meningkat 14 persen pada pasien imunodeficien si primer. Jadi pasien imunodeficien si primer itu banyak sekali yang morbid terkenan penyakit autoimun meninggal. Kemudian diturunkan oleh promosom resesif. Selanjutnya, penyakit yang lain. Contoh yang lain selain SCID ada SLA, X-Link Agama Globulinemia. Tadi tidak dijelaskan agama globulinemia. Jadi dia tidak bisa memproduksi imunoglobulin. Kemudian kongenital timus aplasia atau Dejocindrom. Jadi timusnya tidak terbentuk. Padahal kita tahu bahwa timus itu tempat produksi sel T. Kalau sel T tidak terbentuk, infeksi akan banyak sekali. Kemudian ada X-SCID. Sudah X-Link, severe company imunodeficienci tambah para lagi. Kemudian penyakit imunodeficien yang lainnya adalah X-Igred Immunodeficienci Sindrom. Penyebabnya virus HIV. Ini kalau HIV, kenapa kok bisa terinfeksi? Karena yang diserang virus HIV itu sel TCD4. Kalau sel TCD4 diserang, habis. Kalau ada infeksi, tubuh tidak bisa berlanjut ke mengenalkan keimunitas yang spesifik. Tidak akan terbentuk antibody yang banyak, tidak akan terbentuk sel T yang banyak. Ini contohnya Dejocindrom ini bentuknya ganteng. Padahal ini sakit. Dejocindrom. Apa Dejocindrom tadi? Timus aplasia. Timusnya tidak terbentuk. Bentuknya seperti ini. Orang-orang yang seperti ini tidak punya timus. Wajahnya agak mirip. Ganteng. Bukan terbentuk dia, tapi biasanya timusnya tidak terbentuk. Gampang terkena penyakit. Ini SGID. Sering terjadi pada anak laki-laki umur satu tahun. Karena gangguan efek promosomik. Gangguan pada ramai gamma. Jadi interleukin 2, 4, 11, 15-nya tidak terbentuk. Akhirnya dia mengalami defisiensi liposid. Dan defisiensi ada sama PNP. Kalau ada ibu, ini akan diturunkan ke anak laki-lakinya. Anak laki-laki ini. Nanti ibunya ini membawa. Karena X-link dibawa kromosok X. Jadi mesti muncul biasanya pada anak laki-lakinya. Jadi X-SGID itu limposidnya berkurang. Bahaya untuk ada infeksi itu. Gejala X-SGID anaknya seperti ini. Umur setahun sudah terlihat. Sering penemoni, meningitis, sepsis, dermatitis, infeksi mulut, mencret. Biasanya itu nanti di cek limposidnya. Kok orang sudah? Itu nanti kalian harus cek kromosomnya. Biasanya dia ada gangguan X-SGID. Nah, HIV ini banyak sekali ya. Di Indonesia pertama, atau di Indonesia kita bayar, atau di luar biasa, banyak HIV. Jadi HIV itu ad-Burn imunodeficensi sindrom. Atau sindrom penurunan imunitas tubuh, kekurangan imunitas yang didapat karena virus atau karena terinfeksi virus HIV. Penularannya seperti apa? Kontak seksual, ini bahaya. Biseksual, laki-laki, perempuan, mau atau heteroseksual, itu bahaya. Ini pelajaran buat adik-adik, mbak-mbaknya di sini. Jadi kontak seksual itu harus hati-hati ya. Jangan sampai. Kemudian jerum suntik, transfusi. Kalau transfusinya tidak di cek HIV-nya, ya bisa kena. Pemakaian jerum suntik bareng-bareng. Ibu bisa menularkan HIV atau virus hepatitis B atau C. Pecangguk obat. Penularan secara vertikal dari ibu ke anak. Jadi virus HIV itu bisa masuk dari ibu ke anaknya melalui placenta. Makanya pada ibu yang hamil dengan HIV, harus segera-segera mendapatkan antiretroviral atau obat anti-HIV. Kalau bisa kurang dari 6 minggu agar viral load-nya atau jumlah virus C2-nya itu rendah dan resikonya itu semakin minimal untuk menginfeksi anaknya. Dan saat persalinan disarankan untuk persalinan secara SC, seksio cesarea. Bentuk virus H itu seperti apa? Seperti ini. Ada glikoproteinnya. Glikoprotein 120 sama glikoprotein 41. Jadi ada selubungnya. Di dalamnya ini ada protein B17, protein B24, dan ada virusnya. Ada RNA virusnya. HIV kan RNA virus. Ada RNA virusnya. Bentuknya seperti ini. Kayak undi-undi. Mirip juga dengan virus COVID ini. SARS-CoV juga. Tapi bedanya kalau ini human immunodeficiency virus. Kemudian dia punya enzim reverse transcriptase. Kalau dia masuk ke tubuh manusia, dia akan memproduksi memperbanyak diri melakui ini. Saat virus itu masuk ke tubuh, dia akan nempel di CCR5 reseptor. Jadi di sel kita itu ada reseptor CCR5 itu tempat nempelnya virus HIV. Sama reseptor CD4. Setelah dia menempel ke sel, dia akan mengeluarkan organelnya. Dikeluarkan ke tubuhnya, mengimbansi sel, keluarlah di dalam. Di dalam, dia akan mengaktifkan enzim reverse transcriptase. Kemudian RNA dari virus HIV ini akan menempel, masuk, akan dipecah, kemudian masuk ke inti sel. Di inti sel, dia akan gabung dengan DNA dari tubuh kita, menggunakan DNA tubuh kita untuk memproduksi RNA yang lain, atau virus HIV yang lain. Setelah jadi banyak, dia dikeluarkan. DNA virusnya dikeluarkan. Dikeluarkan, dirakit keluar, kemudian dipecah-pecah, bentuklah terbentuklah virus HIV baru yang jauh lebih banyak. Seperti itu cara gampangnya. Nanti dibaca ya. Secara mikroskop, elektron mikroskop, jadi ini elektronnya sangat canggih. Atau adanya di UNERAPD, bentuknya seperti ini. Ini gambarannya. Kejala klinis F ini banyak. Awal-awal tidak ada kejala. Sampai beberapa tahun, ya mungkin kayak pilat-pilat aja. Tapi setelah itu, setelah dua bulan atau lebih, sering lemah, sering lemes, mencapai, badannya turun drastis, kemudian demam, keringat terus-menerus, sering terinfeksi jamur, mulutnya itu jamuran putih-putih semua. Kemudian sering batuk, sering teraktifisi. Itu yang disebut dengan AX. Jadi sudah jatuh dalam kondisi terinfeksi oleh infeksi sekunder yang lain. Patogenesisnya, infeksi virus HIV ini menyerap T helper CD4. Jadi kenapa CD4 diserang? Karena dia punya reseptor GP2-1 dan ada reseptor kemungkinan CCR5-1 di jama CXCR4. Jadi CD4 ini disenangi oleh HIV untuk bereplikasi. Kalau CD4-nya turun drastis, terjadi degenerasi German lymphoid primate. Akhirnya imunitas akan turun. Sel-sel lymphoid jumlahnya akan turun karena diinfeksi virus HIV. Kalau sel B helper-nya turun, imunitas terhadap infeksi akan turun. Karena tubuh tidak bisa mengaktifasi sel B, mengaktifasi sel presidotoxic. Akhirnya kalau ada infeksi sekunder, gampang terinfeksi. Ini HIV itu bentuknya seperti ini. Di dalam ini, ini nanti ada PGP20 ini nempel ke CCR5-CXCR tadi. Ini bentuknya, saya ulangi lagi. Jadi di virus HIV itu ada bentuknya single strain with RNA. Jadi RNA-nya satu saja. Ini nanti yang nempel di nukleus, nempel di DNA kita, bereplikasi jadi banyak. Pertama kali infeksi virus tidak akan terasa. Ini minggu. Akan banyak infeksi. Akan turun dia. Habis itu, antibody-nya, antibody yang biru, antibody akan naik. Jadi kalau mau periksa antibody itu, kalau awal-awal infeksi tidak kelihatan. Ada-ada kan biasanya pemirsaan tiga metode. Antibody HIV itu. Kalau infeksi pada umur ini, umur infeksi 6-10 minggu masih belum terlihat. Baru nanti kalau sudah agak lama, 6 hari, 6 minggu ini masih belum. Kalau nanti sudah agak lama, 6 hari ini lebih dari 6 hari, baru dia naik antibody-nya turun. Virus akan mencapai peak pada infeksi awal, habis itu dia akan turun. Kalau pada kondisi kita itu imunitasnya bagus dan minum ARV. Tapi kalau tidak minum ARV, dia akan bertambah replikasi terus, tambah banyak, akhirnya CD4-nya turun. Kalau CD4 turun, jatuh di kondisi ini, maka pasien akan gampang terinfeksi terinfeksi penyakit sekunder, terinfeksi bakteri, terinfeksi virus, dan lain sebagainya. Contohnya nanti ini, pasiennya akan semak mulutnya seperti putih-putih ini, kulitnya seperti ini, murus, gampang, pecandu narkoba ini biasanya, atau pasien-pasien yang sering hubungan seksual bebas, akan seperti ini. Jadi kalau ada pasien-pasien seperti ini, adik-adik APD-nya harus bagus saat memiliki hati-hati. Kalau tertusuk jarum, orang yang curiga HIV dan sebagainya harus datang ke rumah sakit, mendapatkan profilaksis pasca pajanya. Jadi harus ada, nanti akan diberi obat. Kalau sudah tertusuk jarum seperti itu, jarum pasien-pasien yang seperti itu, jangan diem saja. Langsung ngomong, datang ke komita PPI rumah sakit atau ke RSUD, nanti akan dapat obat anti-profilaksis pasca pajanya. Jadi mungkin mbak-mbak di sini juga, kalau sudah terinfeksi, tertusuk jarum, atau sampai berhubungan dengan orang berhubungan seks, misalkan sama orang yang diperkosa atau apa, jangan sampai nanti gila, sama orang yang HIV, langsung datang ke rumah sakit, dapat profilaksis pasca pajanya. Jadi langsung dikasih obat ARV, rasanya puan, tidak enak rasanya. Saya pernah tertusuk. Akhirnya saya datang ke sutomo, saya minum obat sampai, pasiennya nanti diberi HIV juga. Pasiennya diberi HIV, kamu diberi HIV, nanti kamu langsung diberi ARV. ARV-nya itu langit pudin, zidofudin itu rasanya enggak enak, tanpa berhubungan untuk. Jadi kalau ada pasien yang transfusinya, ternyata orang yang HIV, ternyata tertusuk berhubungan dari orang HIV, langsung saja datang ke tempat yang bisa melakukan profilaksis pasca pajanya, atau layanan-layanan ARV. Jadi obat sampai sekarang itu masih susah untuk HIV, dan kalau misalkan ada adik-adik terinfeksi HIV, harus segera datang ke rumah sakit. Kemudian saat memperiksa pasien HIV tentu ada prosedur khusus, jadi teman-teman harus hati-hati. Jadi kalau ada ini, saya ceritakan lagi, jadi yang diserang nanti si default. Si default akan dijadikan tempat pabrik dari virus HIV, memproduksi HIV yang lebih banyak lagi, dan dia akan berlanjut menginfeksi yang lain. Seperti ini. Kalau minum ARV yang dihambat di mana? Di sini. ARV itu menghambat enzim reverse transcriptase. Jadi virus tidak bisa membuat duplikasi dirinya sendiri, akhirnya virus itu dihambat pembentukannya. Tapi apakah dengan ARV itu bisa mati virusnya semuanya? Tidak. Jadi dihambat pembentukannya agar tidak banyak. Di tubuhnya masih ada virus HIV. Seperti itu. Jadi viral listnya saja. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Jadi saya aktif dulu ya. Saya tutup dulu saya recordingnya. Silakan pertanyaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.